Rumah produksi Air Up Pictures kembali memboyong film luar negeri untuk tayang di bioskop Indonesia. Kali ini, film horor Winnie the Pooh 2 Blood and Honey. Film horor asal Inggris ini disutradarai oleh Reese Freck Waterville dan ditulis oleh Matt Leslie dan akan mulai tayang di bioskop mulai 3 Juli 2024. Frensen Susanto selaku distributor mengatakan pihaknya kembali membawa film layar lebar dari luar negeri karena minat masyarakat yang terus meningkat. Hal itu diungkapkan Frensen di Sigi Vigren Indonesia, Senin 1 Juli 2024. Saya lihat jujur saja, peminat industri film di Indonesia ini terutama di layar lebar ya. Makin hari makin naik, terus juga industri makin hari makin baik. menandakan kita punya ekosisi makin hari makin baik. Jadi gak ada salahnya buat saya, kita juga pribadi, kita juga melihat film luar nih karakternya kayak apa sih. Enggak hanya kita lihat Marvel atau Disney dan lain-lain yang film besar, akan tetapi buat saya agak unik aja bahwa kalau kita di karawin in the Pooh of course, kita kan tahu sosok Winnie the Pooh dulu kayak apa? Cute, imut, dan lain-lain. Kali ini kan dia become thriller lah, pembunungan kayak gitu-gitu. Lebih lanjut, Frensen mengungkapkan akan banyak lagi bermacam genre film luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Di list kita sih pastinya kita dari dulu juga mix ya semuanya, dari produksi kita bicara lokal production dulu deh. Poligami kita juga produksi, drama komedi kita bikin, drama keluarga kita bikin, tentunya juga distribution juga sama halnya. Yang paling penting itu adalah, buat saya pribadi, saya menargetkan masyarakat Indonesia ini sukanya apa. Nomor satu jelas kita lihat, human horror very high. Yang kedua, romance comedy very high. Apa namanya, yang ketiga mungkin drama apa, pecintaan, ataupun drama keluarga yang lebih dalam, ataupun poligami, dan lain-lain. Itu semua kita bikin. Dan distribution, of course, masih kita jalan. Terima kasih telah menonton!